Intro Abdurrahman Al-Ghafiqi Sebuah nama yang disebut dengan penuh hormat terukir dalam catatan sejarah. Namanya tidak hanya dikenal di tanah kelahirannya tetapi juga di seluruh dunia muslim. Lahir di tanah Yaman yang bermandikan sinar matahari ia memimpin pasukan muslim yang perkasa di Al-Andalus sebuah bukti ambisi dan keberanian. Yaman dengan pegunungan dan lembahnya yang indah membentuk karakter dan semangat juangnya. Kisahnya adalah permadani yang ditenun dengan benang penaklukan strategi dan akhirnya tragedi. Setiap benang dalam permadani ini menceritakan kisah pertempuran yang sengit dan keputusan yang menentukan. Al-Ghafiqi berasal dari suku Arab terkemuka. Garis keturunan mereka dapat ditelusuri hingga ke garis keturunan bangsawan Yaman. Keluarganya dikenal karena keberanian dan kebijaksanaan mereka. Warisan ini menanamkan dalam dirinya rasa bangga, kehormatan, dan semangat juang yang akan menentukan hidupnya. Sejak kecil ia diajarkan nilai-nilai keberanian dan kehormatan. Ia tiba di Al-Andalus, tanah yang penuh dengan peluang sebagai bagian dari gelombang penaklukan Arab yang menyapu Afrika Utara. Al-Andalus dengan kekayaan dan keindahannya menjadi panggung bagi ambisi besar Al-Ghafiqi. Sedikit yang diketahui tentang tahun-tahun awalnya, tetapi kualitas kepemimpinan bawaannya terpancar. Ia menunjukkan bakat alami dalam memimpin dan menginspirasi orang lain. Ia dengan cepat naik pangkat di militer. Kecemerlangan strategisnya terlihat jelas di setiap kampanye. Setiap pertempuran yang dipimpinnya menjadi bukti kejeniusan militernya. Kenaikannya sangat cepat. Sebuah bukti kemampuannya di dunia di mana prestasi seringkali mengalahkan garis keturunan. Ia mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari rekan-rekannya. Nama Al-Ghafiqi identik dengan kemenangan. Legendanya tumbuh seiring dengan setiap pertempuran yang dilaluinya. Setiap kemenangan menambah lapisan baru pada mitosnya. Para prajuritnya yang terinspirasi oleh keberanian dan kejeniusan taktisnya akan mengikutinya sampai ke ujung bumi. Mereka percaya pada visinya dan siap untuk berjuang demi itu. Takdirnya terkait dengan takdir Al-Andalus dan ia akan meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada nasibnya. Al-Ghafiqi dan Al-Andalus menjadi satu dalam sejarah. It's worth kumusin bijin man. Kecakapan militer Al-Ghafiqi bukanlah kebetulan. Ia mengasah keterampilannya dalam wadah pertempuran. Belajar dari para veteran berpengalaman dan mempelajari seni peran. Kecerdasannya yang tajam memungkinkannya untuk beradaptasi dengan berbagai medan dan musuh. Menjadikannya musuh yang tangguh. Ia memahami pentingnya disiplin dan persatuan di dalam barisan pasukannya. Ia menanamkan dalam diri para prajuritnya rasa tujuan yang kuat. Menekankan pentingnya misi mereka untuk menyebarkan Islam. Karisma dan keadilannya membuatnya mendapatkan kesetiaan dan rasa hormat dari anak buahnya yang siap mati untuknya. Kenaikannya melalui pangkat berlangsung cepat. Ia menjabat sebagai komandan di bawah berbagai gubernur, membuktikan keberaniannya dalam berbagai pertempuran kecil dan kampanye. Kemenangannya mengukuhkan kendali muslim atas Al-Andalus, membuka jalan bagi perluasan lebih lanjut. Bakakat tidak luput dari perhatian. Ia diangkat sebagai gubernur Septimania, wilayah strategis yang berbatasan dengan kerajaan Frank. Pengangkatan ini menempatkannya di garis depan ekspansi muslim ke Eropa, sebuah tanggung jawab yang tidak dianggap enteng olehnya. Masa jabatan Al-Ghafiqi sebagai gubernur Septimania ditandai dengan serangkaian kampanye yang sukses. Ia adalah seorang pemimpin yang visioner dan strategis, yang memahami pentingnya wilayah ini dalam peta politik dan militer pada masanya. Ia menyadari pentingnya wilayah tersebut secara strategis, sebuah pintu gerbang menuju wilayah Frank yang kaya dan luas. Septimania bukan hanya sekadar wilayah, tetapi juga kunci untuk membuka jalan menuju kekayaan dan sumber daya yang melimpah di utara. Ia melihat peluang untuk menyebarkan pengaruh Islam dan memperluas kerajaan muslim yang sedang berkembang. Dengan semangat dan keyakinan yang kuat, Al-Ghafiqi memimpin pasukannya dengan tujuan yang jelas dan ambisi yang besar. Ia dengan cermat mempelajari lawan-lawannya, bangsa Frank, mencatat kekuatan dan kelemahan mereka. Setiap gerakan dan strategi musuh dianalisis dengan teliti untuk memastikan kemenangan di medan perang. Ia memahami ketergantungan mereka pada pasukan kavaleri berat dan mengembangkan strategi balasan untuk menetralkan efektivitas mereka. Al-Ghafiqi tahu bahwa untuk mengalahkan musuh, ia harus berpikir di luar kebiasaan dan menggunakan taktik yang tidak terduga. Kampanyenya dicirikan oleh perencanaan yang cermat, manuver secepat kilat, dan tindakan yang tegas. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan, memastikan bahwa pasukannya selalu berada di posisi yang menguntungkan. Kemenangannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kerajaan Frank. Berita tentang keberhasilan Al-Ghafiqi menyebar dengan cepat, menimbulkan ketakutan dan kekaguman di kalangan musuh-musuhnya. Kota-kota jatuh satu demi satu, kekayaan mereka mengalir ke pundi-pundi Al-Andalus. Setiap kemenangan membawa lebih banyak harta dan sumber daya, memperkuat posisi Al-Ghafiqi dan pasukannya. Pasukan Muslim yang didorong oleh kesuksesan mereka terus maju ke utara, mata mereka tertuju pada jantung wilayah Frank. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka berbaris dengan tujuan yang jelas dan tekat yang kuat. Namun rentetan kemenangan Al-Ghafiqi tidak akan berjalan tanpa perlawanan. Musuh-musuhnya mulai menyusun strategi untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini. Raja Frank, Charles Martel, yang menyadari bahaya besar yang ditimbulkan oleh kemajuan Muslim, mulai mengumpulkan pasukan yang tangguh untuk menghadapi Al-Ghafiqi yang tampaknya tak terhentikan. Martel tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi penentu nasib kerajaannya. Panggung telah disiapkan untuk pertempuran para raksasa, pertempuran yang akan menentukan nasib Eropa Barat. Kedua belah pihak bersiap untuk bentrokan yang epik, menghadapi sekitar 10 tahun segera sebagai sesuatu yang menentukan nasib Eropa. Bagian 4, Panggilan berperang, Perjalanan menuju Tours. Ini adalah kisah tentang dua kekuatan besar yang bertemu dalam pertempuran yang akan menentukan nasib Eropa. Tahun 732 Masehi. Tahun ini akan dikenang dalam sejarah sebagai momen penting di mana dua peradaban bertabrakan. Kabar sampai ke telinga Al-Ghafiqi tentang badai yang sedang berkumpul di utara. Seorang utusan datang dengan berita mendesak, wajahnya penuh kekhawatiran. Charles Martel, pemimpin Frank yang tangguh, sedang mengumpulkan pasukan besar, bertekad untuk menghentikan laju muslim. Martel dikenal sebagai Palu, karena kekuatannya yang luar biasa dalam pertempuran. Tak gentar dengan tantangan ini, Al-Ghafiqi melihat peluang untuk memberikan pukulan telak. Dia tahu bahwa kemenangan di sini bisa membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut. Ia mengumpulkan pasukannya, pidatonya yang berapi-api membakar semangat juang mereka. Kita telah menang sebelumnya, katanya, dan kita akan menang lagi. Mereka telah merasakan kemenangan sebelumnya, dan mereka yakin pada pemimpin mereka. Setiap kemenangan sebelumnya menambah kepercayaan diri mereka. Mereka bergerak ke utara, jumlah mereka bertambah banyak setiap harinya, seiring para pejuang dari seluruh Al-Andalus bergabung dalam kampanye tersebut. Setiap hari, lebih banyak prajurit bergabung, membawa harapan dan keberanian. Perjalanan mereka berat, tetapi semangat mereka tetap tinggi. Mereka menghadapi medan yang sulit dengan tekat yang tak tergoyahkan. Mereka melintasi pegunungan Pyrenees, bendera mereka berkibar tertiup angin, sebuah bukti tekat mereka yang tak tergoyahkan. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke pertempuran yang menentukan. Reputasi mereka mendahului mereka, menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka yang berani menentang mereka. Orang-orang berbicara tentang kekuatan dan keberanian mereka. Kabar tentang kedatangan mereka sampai ke telinga penduduk Tours, sebuah kota yang kaya dan penting secara strategis. Tours adalah kunci untuk menguasai wilayah tersebut. Kepanikan terjadi karena orang-orang takut akan hidup dan iman mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bisa mengubah segalanya. Nasib Tours dan mungkin masa depan Eropa Barat tergantung pada keseimbangan yang genting. Pertempuran ini akan menentukan arah sejarah untuk generasi yang akan datang. Bagian 5 Dataran Takdir Di dekat kota Tours, di dataran terbuka yang luas, kedua pasukan akhirnya bertemu. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Ribuan demi ribuan tentara berkumpul baju besi mereka berkilauan di bawah sinar matahari musim gugur. Nasib dua peradaban dua agama tergantung pada keseimbangan. Tentara muslim yang didukung oleh kemenangan mereka baru-baru ini yakin akan kemampuan mereka untuk menghancurkan perlawanan Frank. Mereka adalah pasukan yang beragam. Terdiri dari penunggang kuda terampil dari Afrika Utara, infanteri berpengalaman dari semenanjung Iberia, dan veteran tangguh dari berbagai kampanye. Al-Ghafiqi, ahli strategi ulung, mengamati medan perang dengan mata yang tajam. Ia mengerahkan pasukannya secara strategis, memanfaatkan medan untuk keuntungannya. Ia memerintahkan pasukan kavalerinya untuk mengganggu sisi-sisi musuh, sementara infanterinya membentuk barisan yang tangguh, siap menghadapi serangan Frank secara langsung. Ketegangan terasa jelas, udara pekat dengan antisipasi. Kedua belah pihak tahu bahwa ini bukanlah pertempuran biasa. Ini adalah bentrokan peradaban pertarungan untuk supremasi, dan tidak ada pihak yang mau mengalah. Terima kasih telah menonton!